Melatih karakter tangguh pada anak part 2 Yang keempat adalah latih anak kata-kata positif Dimana anak seringkali merasa tidak bisa Frustrasi, jenuh, bahkan bosan pada sesuatu Nah, berikan kata-kata positif dan dukungan pada anak Seperti, ayo kamu bisa, ayo coba lagi, good job Ayah ada untuk kamu, bunda siap membantu, dan lain sebagainya Dan akhirnya, anak mampu mengubah bahasa negatifnya menjadi positif Yang kelima adalah latih anak hal yang baru Melatih anak mencoba hal-hal yang baru Akan mampu melatih pula kemampuan adaptasi anak dengan lingkungan Dan bahkan akan berdampak pada daya juang anak pada situasi-situasi yang baru Misalnya, berkemah, berkebun, mandi di sungai, makan dengan alas daun Naik dokar, dan bahkan tidur beralaskan tikar Yang keenam adalah latih untuk bekerja dalam kelompok atau tim Kerjasama akan melatih mereka untuk menahan ego Dan bahkan mampu melebur dalam sebuah kemampuan adaptif dan daya juang Yang ketujuh, tidak memanjakan anak dengan fasilitas Nah, sejak awal biasakan loh, anak itu mendapatkan sesuatu dengan syarat Jangan dengan mudah Misalnya, contoh untuk pergi ke minimarket Tidak langsung kita ajak ke minimarket Tapi harus mengumpulkan poin dulu untuk pergi ke minimarket Yang ke delapan adalah Membiasakan bangun lebih awal Bangun lebih awal itu selain akan melatih ketangguhan anak Juga akan melatih disiplin anak Dan bahkan mereka mengerjakan sesuatu dengan terencana dengan baik Tidak terburu-buru, dan akhirnya well prepared Yang kesembilan adalah Biasakan anak tidak pilih-pilih makanan Pembiasaan orang tua untuk tidak langsung mengiakan penolakan anak Itu penting Dan bahkan menyebabkan anak mau mencoba hal-hal yang baru dan makanan baru Yang kesepuluh adalah Mengajarkan kesederhanaan Sebaiknya orang tua mengajarkan anak tidak bermewah-mewah Baik makan minum maupun berpakaian Karena hal ini adalah modal untuk ketangguhan mereka Dan bahkan manajemen keuangan mereka Yang kesebelas adalah Mengajarkan bertahan dalam kesulitan Hal ini mengajarkan bahwa hidup itu tidak mudah Dan sangatlah penting mengajarkan pada anak bahwa uang itu Tidak keluar dari mesin ATM Atau tidak keluar dari dompet ayah Karena mereka harus menabung Untuk mendapatkan keinginan Apa yang dimau mereka Yang ke dua belas adalah Mengajarkan sabar Membiasakan jangan langsung memberi apa kemauan mereka adalah Langkah awal melatih sabar Oke sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati